Terasanya itu bisa terasa, bisa kelihatan, sikap terhadap pembaca atau lewat pilihan diksi, benada sombong, merendahkan pembaca, menggurui atau bagaimana. Di kata-kata itu pilihan diksinya juga bisa mempunyai nada sendiri, pendengarnya itu seperti bagaimana sih. Nah ini ada salah satu puisi dari Wiji Tukul, Bernada Melawan. Wiji Tukul adalah salah satu aktivis yang penulis juga, yang sering menulis syair-syair melawan pemerintah pada zamannya. Sini judulnya Peringatan. Coba kasih bacakan, adik-adik baca juga ya boleh, tapi nggak usah dinyalakan mic-nya. Nanti adik-adik bisa merasakan bahwa dengan ada pilihan-pilihan kata tadi sudah yang romantis di contoh pertama, kemudian ada tema tentang ketuhanan di contoh kedua, sekarang ada tema perlawanan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terpacam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Mungkin adik-adik sering dengar nih, puisi ini cukup terkenal dan memang ini ada salah satu puisi perlawanan, kritik ya, kritik sosial terhadap pemerintah Ode Baru saat itu. Jadi kalau misalnya adik-adik juga, ini lagi usia-usia kritis adik-adik juga nih ya, di usia 10 SMA ini, mulai sensitif gitu kan dengan kondisi lingkungan, sensitif dengan kondisi pandemi saat ini, ada juga kepedulian-kepedulian adik-adik mengenai pemerintahan atau pemerintah kota, misalnya kota, daerah, provinsi atau apapun itu. Adik-adik punya sebuah kritik sosial itu bisa ditulis di dalam puisi. Nah ini amanat atau makna, ada makna yang bisa ditemukan dalam puisi. Meskipun temanya ini tema kisah cinta gitu ya, tapi ada makna yang bisa ditemukan. Ini dalam antologi M.Pati Jogja tahun 2006. Sisa cinta dalam genggaman tangan seorang pria. Saya, semoga kamu di sana baik-baik saja. Aku di sini juga masih bisa bertahan. ...dari kelas 11 BIPAH. Silahkan, Najwa. Baik, terima kasih Pak Jogja tersempatannya. Terima kasih juga untuk Kak Wira atas pemaparan materinya tadi. Perkenalkan Kak, saya Najwa Kesia dari kelas 11 BIPAH. Saya izin bertanya, tadi di awal Kak Wira sempat menyampaikan bahwa apapun bentuk komik, apapun cara pembuatannya, yang penting isi dan pesan itu yang terpenting disampaikan kepada audiens dan audiens itu paham. Saya ingin bertanya. Jadi, saya sempat menemukan, nggak jarang, saya menemukan bahwa ada beberapa komik yang tidak memiliki percakapan kayak hanya sekedar gambar dan ilustrasinya saja. Nah, kalau kayak gitu, gimana caranya agar kita sebagai audiens itu dapat menangkap pesan yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh pembuat komik tersebut? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Najwa. Terus pertanyaannya, beberapa kita sering melihat komik-komik yang tanpa teks dialog. Nah, yang jadi tuntutan utama ketika membuat komik-komik bisu, istilahnya ada komik bisu, yaitu gambarnya itu memang benar-benar harus mewakili kejadian yang kita mau si pembaca kita tuh menangkap kejadian itu. Jadi, kita harus nguatin benar-benar di gambarnya, di visualnya itu. Kayak sebenarnya cerita si Putri dan Oya ini sebenarnya bisa tanpa teks gitu. Orang-orang juga udah bisa ngebaca gitu. Ini ada gambar ini, berarti kejadian ini, ini ada gambar dia bermain-main dengan kucingnya, berarti dia sayang sekali nih dengan kucingnya, terus dia mukanya panik, ada kejadian tertentu, terus ada visual si onyosnya tertabrak, kasihan ya gitu. Jadi, mereka si pembaca nggak apa-apa, mereka cukup mampu menangkap dari visual-visual yang kita berikan. Ketika kita sudah memberikan visual yang jelas gitu, tanpa adanya dialog juga sudah cukup gitu. Mereka pembaca bisa menginterpretasikan komik-komik yang kita bikin. Yang penting dikuatin di visualnya, Najwa, kalau komik-komik bisu seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Jawabannya, Kak. Sama-sama. Ya, baik. Najwa, terima kasih. Kak Gira juga luar biasa atas wawasan yang diberikan oleh Ananda. Mata penting juga keletakan komposisi selain dari bentuk visual yang memang visual di sini kan tentunya mewakili deskripsi dari tulisan ya, Kak Gira. Yang luar biasa kelebihan orang-orang yang bergerak di bidang visual seperti itu. Jadi, bagaimana menerjemahkan dari beberapa paragraf menjadi satu tampilan visual. Baik, Kak Gira. Saya rasa menutup diskusi yang cukup seru ini gitu. Jadi, cukup representatif ya. Tangan lagi, Tangan lagi, Bang Arya. Eh, Bang siapa? Mas Hamza. Ya, kenapa? Jangan lupa. Saya punya kandidat nih, biasa analisisnya gitu banget. Oh, gitu. Oh, mau ditanggupi lagi, Bu? Dari gurunya langsung, nih. Oh, mantep, nih. Anabel. Anabel 12 IPS. Oh, iya. Dari IPS belum dikasih kesempatan. Tadi siapa bicara? Tadi, Pak, semua. Tadi siapa namanya terakhir? Arya Vega terakhir. Arya Vega. Terima kasih, Arya, ya. Kita dengarkan dari IPS. Ini jagoan saya, nih. Oke, Sumia. Terima kasih, Bu Sri, Bu Titi, dan Kak Hamza. Saya perkenalkan, saya Anabel Kandida Valeri dari 12 IPS. Lumayan gugup sebenarnya karena dipanggil dan disuruh mengomentari puisi dari Sapari Jokhoda Uno. Secara keseluruhan, kalau misalnya menurut saya pribadi, puisi ini tuh dari penulisannya bisa dibilang sangat indah dan sangat sulit untuk diambil maknanya. Secara garis besar. Karena, seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman saya sebelumnya, penggunaan kata-kata yang repetitif ini, kalau misalnya mungkin dalam penulisan bahasa garisnya secara keseluruhan, repetisi itu jadinya bikin gak efektif dan lain-lain. Tapi dalam penulisan puisi Sapari Jokhoda Uno, beliau bisa menciptakan sebuah puisi yang terdengar menjadi lebih romantis dalam berbagai aspek. Dan penulisan kata-katanya juga bisa jadi lebih indah. Terus, saya juga setuju dengan Arya Vega karena ketika saya mendengar tadi Najibah membacakan puisinya, saya merasa, terutama di bagian terakhir, saya merasa ada kesedihan yang saya rasakan dari puisi yang dibacakan. Kayak seakan-akan si aku di dalam puisi ini itu merasakan pertentangan dan ada sedikit konflik di antara dirinya, di mana dia juga berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa dilihat di kalimat pertama seperti yang tadi dikatakan. Dan yang menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anabel komentarnya. Mungkin dari tadi yang bedanya ini adalah Anabel menyebut aspek romantis. Jadi soal rasa, anak IPS kayaknya cenderung untuk mengolah rasa nih. Kalau anak IPA itu orang pikir ya, orang pikir. Jadi ya bukan plus minus, ini saling melengkapi sebetulnya. Terima kasih, ini saran dari Bu Busri ya. Wah, terima kasih Busri. Jadi emang lengkap Bu, emang porsinya pas nih kayaknya teman-teman mengenyam pendidikan bahasa di antara IPS atau ANPIPA. Nah, yang mungkin kita rangup ya, kita rangup ya diskusi ini ya, mengenai obrolan bahwa puisi Sapardi itu bisa mengundang kita untuk sebuah pembacaan yang jadinya dalam ya. Padahal secara figuratif dia lengkap gitu. Dia ornamennya berapi gitu, dan ternyata tidak menyulitkan kita untuk mengakses puisinya. Meskipun tadi disebut ya oleh Arya ya, atau Anabel yang menurut bahwa penulis itu ya, ya cuma untuk penulis doang yang tahu ya maknanya ya. Arya tadi ya, Arya itu bagus poinnya bahwa.